Sekarang saya lagi bersama dengan orang yang dicari satu Indonesia Sama Kak Jerry, guru vokalnya Enun yang ada sekarang di Indonesian Idol 2019 Kak Jerry siapa nama asli tak sebenarnya Kak? Kalau nama asli saya sebenarnya Jerry Samsir Jerry Samsir, tapi nama panggung dikenalnya Jerry DeCasto Apa itu DeCasto? DeCasto itu saya dulu kan berkali-kali pindah band Band terakhir saya, saya bermain dengan band from Jakarta Oh di Jakarta? Di Jakarta, long trip keliling Indonesia Itu namanya DeCasto Band Waktu itu saya memang vokalisnya Jadi dari itu saya familiar di Indonesia dikenal sama teman-teman Jiri yang mana? Itu anak band DeCasto, Jerry DeCasto Oh Itu sampai baru itu poin pertama Poin keduanya The Cats Dalam bahasa Inggris lah Cats itu kan penyelenggara, pembuat, pemeran O Cats, O Castro, orangnya Itu sejarah filosofi Tapi intinya itu saya vokalis band Band dari nama Band DeCasto Itu dari from Jakarta tahun Saya bergabung sama dia itu group band tersebut tahun 2000 Oh sampai? Sampai 2003 2003 di Jakarta Tapi kita itu Kak Jir, orang Palopo memang asli atau? Saya campuran Campuran Sidrap Sidrap Makassar Sidrap Makassar Nah kenapa bisa sampai ke bermuara di Palopo? Saya kenal Kak Jiri sebenarnya Karena Kak Jiri kalau menyanyi Bukan hanya di ruangan ini yang mendengar Tapi satu kilometer ke sana masih didengar kalau Kak Jiri menyanyi Awalnya saya itu berada di kota Palopo Dengan panggilan coach Bulutangkis Saya pelatih bulutangkis Nah saya suruh kenal di awal sebenarnya Menbulutangkis di Gor Saya pelatih bulutangkis Didatangkan oleh wali kota dengan PBC itu namanya Pak Tahir Lamming dengan Pak Jamal Pak Jamal yang mendatangkan saya menjemput saya ke Makassar Waktu itu saya long trip Long trip keliling Indonesia Bulutangkis ini Kak Di? Enggak menyanyi Tapi saya mempunyai sertifikat nasional memang Pelatih bulutangkis Nah jadi dengan dasar itu saya diminta oleh wali kota Melalui Ketua PBC dan saya dijemput oleh Pak Jamal Pak Jamal Udin Untuk berada di kota Palopo Sebagai pelatih bulutangkis Nah waktu saya dijemput di Makassar Saya enggak berada di Makassar waktu itu Saya sedang long trip keliling Indonesia Keliling Indonesia menyanyi Kenapa saya dicari-cari juga Saya memang raya kayaknya suka Kenapa saya dicari oleh kota Palopo Karena kita tahu Mantan wali kota kita Paten Riajeng Paten Riajeng itu adalah Sekretaris KONI Mantan Sekretaris KONI Jadi dia tahu semua pelatih-pelatih yang berbakat Dia mempunyai sertifikat Saya lah dicari Dicari untuk pelatih Untuk bawa dia ke Palopo Dia cari semua Sudah terisi semua pelatihnya Terus dia bilang Ini mana orangnya satu ini Ini kan Kita itu kita Ini aset kita mana ini orangnya Aduh dia pergi menyanyi ya Pokoknya dia tidak mau tahu Harus cari itu orangnya Dan datangkan kemari Nah itulah sejarahnya saya berada di kota Palopo Tahun 2000 Tahun 2000 Saya datang ke sini tahun 2003 2003 2003 Nah bagaimana ceritanya itu Kenapa bisa kita di bulu tangkis Awalnya saya bukan penyanyi Saya pemain bulu tangkis memang Saya dari umur 10 tahun sudah juara bulu tangkis Iya Juara 15 tahun ke atas 7 tahun Sampai saya hijrah ke Jawa Dan sempat pelatnas Mas oh sampai pelatnas Sampai pernah Sampai pemain nasional Nah kena degradasi dan keluar Keluar karena pelatnas itu milik orang Indonesia Siapa yang punya kemampuan Iya 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 Keluarlah saya Dan saya Sekolah Vokal lagi Oh tapi kan bisa kita memang Vokal berarti Jadi seiring berjalan Saya olahragaawan juga saya ikut lomba-lomba Menyanyi juga dan Alhamdulillah cukup diperhitungkan juga Iya 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 Dari latar belakang orang tua memang penyanyi juga Ibu saya penyanyi keroncong memang Tapi kan kalau saya Biasa lihat sama teman-teman Kalau nyanyi di Palopo lebih ke Yang nyanyi-nyanyi tak apa? Iya latar belakangnya penyanyi Tetapi genre saya dengan mama saya berbeda Ibu saya Ibu saya kan keroncong Saya rock and roll Nah Latar belakangnya itu Tapi sadar Kika bahwa sekarang ini Yang di Indonesian Idol yang nonton Aynun biasa Aynun itu yang belum tahu di Indonesian Idol Yang orang Palopo mewakili Sulawesi Kayaknya kan di? Sulawesi Selatan yang ada Sekarang berjuang di Indonesian Idol Semoga bisa sama-sama kita dukung Nah Aynun selalu sebut nama hata itu Dari awal dari audisi siapa yang latih kenapa suaranya Sampai sebagus itu Ada yang sebut namanya Kak Jerry Bunda Maya, Rilaso, Judika, BCL, Mas Anang Semua cari-cari Yang mana orang ini Kak Jerry? Ternyata pemain bulu tangkis awalnya Nah bagaimana itu Kak? Ya Jadi saya memang waktu berada di kota Palopo pelatih bulu tangkis Dan beranjak waktu itu kontrak saya habis Bulu tangkis Dan saya pikir ilmu saya kan bukan cuma di bulu tangkis Saya juga punya keahlian juga menyanyi Kebetulan juga saya punya juga kursus-kursus vokal Saya juga lulusan Stufo Stufo Makassar Saya Stufo pertama Kita angkatan pertama? Saya angkatan pertama Yang Aynun dilanjut Aynun itu? Aynun itu 21 Angkatan 21? 23 Saya 20 Saya satu Saya satunya Aynun 21 Berdasarkan 20 angkatan Stufo pertama Angkatan pertama Terus kita rasa bahwa kayaknya bisa Kak juga ini Jadi sering waktu juga saya nyanyi Jadi saya nyanyi-nyanyi terus saya bilang Kayaknya saya banyak referensi orang mau belajar Akhirnya saya buka sekolah vokal di Palopo Sekolah vokal itu saya mulai dari 2006 2006 Setelah 3 tahun Bultangki Ya 2006 Jadi saya seolah-olah seperti bergelir ya Bagaimana? Maksudnya saya Saya tidak mempunyai tempat fasilitas yang sangat memadai Di Palopo Di Palopo Dan itu tidak mengurangi semangat saya untuk tetap di dunia tersebut Dari seiring berjalan saya menyanyi juga di cafe Terus juga saya mengajarkan juga anak-anak dan anak-anak semua pada datang belajar dan seiring berjalan waktu Itu Aynun adalah generasi ke GSV Apa itu? GSV itu Jerry Student Vokal itu nama sekolah vokal saya Oh GSV Jerry Student Vokal Aynun angkatan berapa itu? Aynun angkatan kesembilan Sembilan 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 Angkatan kesembilan dan terakhir ini Hah? Kenapa bisa? Oh yang ini paling terakhir dia Paling terakhir dia Oh Ada juga baru masuk tapi saya belum hitung Nah tetapi ini yang lagi tren Jadi sebelum Aynun kan ada namanya Dana Oh Dana juga Danaki dari saya juga Danaki Indosiar Dita yang nonton Sebelum Dana juga ada Wawan Afi Wawan Afi Wawan Afi Wawan Afi yang setelah Anca di Setelah sebelum Wawan Anca juga sama-sama Oh Anca juga sama kita Nah Anca yang belum tahu itu Anca Afi Orang Palomu pertama yang tembus di Afi Kompetisi nyanyi Kompetisi apalagi ini pencarian bakat Pencarian bakat Indosiar Dari seluruh pencarian bakat yang ada sekarang ini Memang kita harus akui bahwa Indonesian Idol lah yang mempunyai predikat Perdikat pandangan yang tertinggi Kayaknya Anca di Karena memang dia menjual skill talenta Karena beberapa kompetisi Sebenarnya semua Beberapa yang dijual biasa Anca Sejarah-sejarah latar belakang Orang-orang kenapa Nah biasanya itu Pendera yang dipegang Ya Tapi Indonesian Idol memang rulesnya Jalannya memang Kei misterinya memang beda Kita Dengan Dengan Latar belakang kita bawa Indonesian Idol Terus The Voice Indonesia Indonesia Terus juga Ada namanya Afi Ada Akademi Memang Kalau Untuk gengsinya Indonesia Idol Indonesia Idol Indonesia Idol Untuk Pop Dan kalau yang kedua Saya kira kurang-kurang lebih sama Go Talent Indonesia Go Talent Iya Dengan Apalagi nih The Voice Indonesia Sama Afi Itu beda-beda tipis Kak bagaimana ceritanya Ainun bisa sama kita Kita yang coach Kita yang Sampai kemarin Kita nonton Kita nonton Semua standing ovation Semuanya 55 juri Di eliminasinya Ainun Berbicara Berbicara Itu sebenarnya Bukan baru pertama kali saya lakukan ini Ini sebenarnya Saya sudah lakukan Dari dulu dengan cara ikhlas Dan memang Memang Penuh dengan Visi Misi Pembinaan Visi Misi Pembinaan Untuk pembentukan vokal di dunia tarik suara Karena Kalau saya berpikir Tidak Bervisi ke situ Mungkin memang saya cari duit Oh Karena Kalau orientasinya mau cari uang saja Tidak usah kerja ikhlasnya Jadi saya memang pada intinya Uang sih saya suka juga Cuman Uang saya suka Cuman pada intinya Pada intinya Pada intinya saya lebih Tempat koreknya Iya Terima kasih banyak Saya lebih fokus ke unsur pembinaan sebenarnya Generasi-generasi begitu kan di Ya Saya lebih Lebih mengarah ke Unsur pembinaan Karena Dengan unsur pembinaan yang secara ikhlas Saya Bisa Memberikan Yang terbaik Untuk dimana saya berpijak Nah itu Berbicara Padahal kalau dipikir Kak Jerry bukan orang polo puzzle itu Iya Jadi saya memang Karena Kenapa saya Lakukan demikian Kalau memang saya cari duit Pasti semuanya saya sudah suruh kasih bayar Dan harusnya kita ke Makassar Atau ruangnya lebih besar Ruangnya lebih besar Kalau mau orientasinya hanya profit semata Kak Jerry pasti tidak di palopon Cuman Kak Jerry memikirkan kayaknya Regenerasi kerja Unsur pembinaannya Pembinaan Tetap juga ada membayar Tapi Lebih 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 ke titik Unsur pembinaan Jadi Apa yang saya berikan Ainun itu Itu bukan berarti Generasi Pertama Generasi Ainun yang saya lakukan itu Jadi sebelum-sebelumnya juga Seperti Hanca Afi Wawan Afi Dana Itu memang Jadi Jadi saya memulai itu melihat Anak-anak yang mempunyai bakat Bakat yang terpendam Itu saya memang panggil dia Panggil Jadi saya temukan mungkin ada Secara tidak langsung di jalanan Atau juga Lagianya di kafe Lagianya di kafe Lagianya nyatu nyumbang-nyumbang Kalau ada sesuatu yang bagus dan berpotensi Itu saya panggil Ada juga yang memang saya temukan juga Memang belajar sama saya yang tadinya tidak ada terus Dia berbakat Nah itu Jadi di manajemen vokal sekolah vokal saya Jika ada anak-anak yang mempunyai kemampuan dan terasa dan memiliki pengembangan selama saya bina Yang tadinya mungkin dia membayar Itu Saya memang di manajemen sekolah vokal saya Akan saya memberikan memang Biasiswa Nah itu yang sempat dibicarakan Aynun Iya Bahwa Aynun tidak dapat juara umum waktu itu Tapi Kak Jerry melihat Kayaknya punya potensi ini anak Diberikan Biasiswa Biasiswa Dan itu bukan baru pertama kali Nah bagaimana caranya kita lihat itu waktu itu Aynun Kak Spesifiknya Aynun Karena kan Anca sudah lewat Wawan sudah lewat kompetisinya ada anak Nah Melihat potensinya Aynun Kenapa bisa Ki Kayaknya ini anak Bisa ini Itu lah Itulah insting 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 Dari 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 seorang Jerry Pengalaman 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 Jadi dengan ilmu yang Saya jadi penyanyi sudah 35 tahun Umur saya Belum bisa lahir itu Kamerah saya 30 tahun Umur saya kan sudah 50 tahun Sudah 50 tahun Sudah 50 tahun Aynun sih sebenarnya makasih Aynun Kau buat umurku menjadi 40 Sebenarnya saya 5 Udah Udah Iya Sudah iya bernyanyi iya sampai tadi malam jenjen sama kak jerry kak jerry bilang aja di sini di kafe kesini saya hubungi dari malam-malam saya lagi-lagi nyanyi sih ibu oh begitu tadi jadi jadi saya flashback dulu kembali eh bukan cuma Ainon yang saya lakukan itu tetapi waktu saya menemukan Ainon karena kita berbicara soal ini waktu saya itu pada saat itu saya kan memang kalau menjadi dari Dewan Juri kan tentu panitia sudah menyediakan menyediakan hadiah itu ada hadiah pribadi juga dari saya saya memberikan umpamanya juara satu pialanya ini hadiah yang ini itu saya tambah lagi yang juara satu dan dua dan tiga mendapatkan biaya siswa tiga bulan yang juara satu yang juara dua mendapatkan biaya siswa dua bulan belajar sama saya dan juara tiga mendapatkan biaya siswa satu bulan itu gratis belajar sama kita belajar selama selama saya melihat ada-ada sesuatu di anak ini wah ini bukan Ainon nah itu tapi waktu itu Ainon juga ikut di event itu kompetisi itu seiring waktu berjalan kompetisi saya udah melihat di bawah penyesihan wah ini saya memang mencari karakter vokal memang kalau seperti skill bernyanyi bagus tekniknya itu formal itu dapat saya bentuk kalau ciri khas vokal itu 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 dari Tuhan tidak bisa iya hadiah pemberian dia gift memang tidak bisa kita anu tapi kalau teknik itu bisa kita bentuk jadi saya melihat sosok waktu itu Ainon tidak dapat juara waktu itu tidak dapat juara dan vokalnya masih ya gitu orang-orang alami enggak 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 tapi saya yaitu itu kembali ke berbicara insting-insting-insting saya bahwa ini anak akan bisa meledak nanti tahun berat itu dia kelas 3 SMP tahun saya lupa juga karena mungkin SMP SMP kelas-kelas tiga terus dia-dia dia ikut ke Makassar ikut Idol ini dengan semester dua oh semester dua ya semester dua kok hitungnya berarti main empat tahun kalau ngendak-ngendak sudah empat tahun berada di tangan saya pemolesan murni dan tidak pernah dipoles oleh siapapun selain tangan saya karena ini anak kesian siapa ini ini orang kan biasa orang mau bina anak-anak mungkin orang adepi mau pembayar dan ini karena waktu saya panggil diam tidak ada sepersen pun uangnya saya ambil karena saya langsung kasih nyatakan dia beasiswa seumur hidup dan dia langsung menangis waktu itu kita kasih beasiswa seumur hidup langsung dia bilang ih Om Jerry saya kan enggak juara iya 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 saya merinding ini Kak Jerry saya juga sebenarnya mau mau karena saya pelakunya ya saya saya yang merasakan dan itu sudah empat tahun yang lalu saya simpan betul-betul dan saya juga ikhlas saya diingat atau tidak diingat juga itu namanya ikhlas ya diingat Alhamdulillah dan diingat juga Alhamdulillah kan kebanggaan guru ketika ternyata dia masih ingat kan inilah yang saya ini yang tapi tapi saya tidak mengharap besar tapi situasi dan keadaan yang menginginkan saya jadi begini Terima kasih kau sudah ingat saya Terima kasih kau jadi jadi pada saat itu dia bingung loh yang juara satu saja kok tidak ada satu aja enggak juara satu saya panggil kan Boyang besok ayah yang 3 bulan 3 bulan 3 bulan kenapa saya yang tidak juara tapi dikasih seumur hidup seumur hidup artinya sampai kok sampai kau sekintar saya bilang ya 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 dia dia bingung orang saya orang tuanya datang misalnya ya ada saya lihat ini anak sosok yang mungkin saya biar saya jelaskan kiki kita kita tidak mengerti dan paham itulah insting saya nah berjalan-berjalan kelihatan perubahan dan ini anak memang saya lihat gigih juga latihan ya sampai Arduh hasil saja bilang kau ini bukan latihan satu dua hari ya dia tidak eh membuang peluang yang saya berikan dia rajin latihan dia selalu bertanya-bertanya bagaimana dan dia juga ikut perkembangan referensi lagu saya kalau dia om jiri bagaimana ini bagaimana saya latih lagi bagaimana bahkan eh kalau saya flashback itu enon kalau saya enggak salah empat kali saya kasih menangis bahkan saya usir dan seksuruh keluar dari sekolah vokalku karena kenapa ya itulah perjalanan saya ya mungkin dia buat kesalahan itu eh bentuk disiplin disiplin saya bentuk pembinaan terhadap dia tetapi dia seperti walaupun saya suruh dia berhenti dan saya usir dia keluar dari sekolah vokalku tapi dia masih tetap datang dan itu yang membuat saya jadi wah ini anak beda dia memang jadi saya biasakan orang kalau kita usir ya napasan tongi juga ya ya tapi dia tidak memang ini anak love profile memang ciri-ciri ada salah satu ciri-ciri orang sukses kayaknya jadi dia memang dan kayaknya seperti bilang tidak ada tempat lain selain saya memang betul-betulnya aku di om jiri karena kita lihat peluangnya itu dia tidak juara kita yang panggil jadi itu jadi dia terus-terus lambat selamat launnya ya akhirnya dia menjuarai sekolah palopo lomba-lomba pertama kali itu dia langsung menang tidak menahan air mata dia tidak tahan air mata dia menangis seperti yang menjadi juara Kak itu kalau tidak salah di lagota pertama kali dan disitu juga saya tidak tahan juga mengeluarkan air mata karena ya inilah hasil-hasil dari ah mulai terlepas dari situ disitu mulai dia juara terus juara-juara terus menguasai lu raya setelah itu dia hijrah ke Makassar tamat SMA kuliah disana kuliah dan dalam kurung waktu setahun saja dia sudah menguasai Makassar tapi memang karena memang kemampuan sudah sudah fondasi sudah kuat teknik dan olah dan pengalaman sudah bagus memang disini dia berangkat ke ke Makassar dan sebelum saya berangkat ke Makassar saya sudah mengarahkan dia ke Stufo kenapa kenapa saya bilang ke Stufo karena itu tempatku juga itu adalah rumahku juga jadi saya arahkan ke sana dan terus saya telepon pembinaan disana namanya Bucak Bucapati adekku ini Bucapati adalah Stufo enam Oh ya ya angkatan ke-6 ya adekku saya minta titip ini ada anakku dua ada Noval terus ada Ainun titip disitu tolong dilanjutkan dan tolong dibina itu adalah murid andalan saya jadi sharing disana mungkin apa yang misal dari saya dan apa yang pernah didapatkan saya di mungkin tidak dapatkan disana dengan iya karena kota Bami kos yang kita nih kalau di daerah Makassar kan pasti ibu kota dan fasilitas lebih lengkap kalau di kota jadi saya tidak terlepas juga dari Stufo tentu dengan apa yang Ainun bawa ke Indonesia Idol itu ilmu dari saya dan tidak lepas juga ilmu dari Stufo pasti nah waktu Ainun ikut di situ Kak nah sampaikan sama kita apa itu Idol waktu ikut Idol iya dia sampai pamit 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 ngomong Om Jerry saya berangkat sudah iya nah dan saya memang sudah sudah sen sudah nggak bisa mau apa-apa karena ilmu semua saya sudah iya ya tidak nanya nih semua ilmu sudah saya kasih dia cuma paling saya remember mengingatkan saja bagian kata Bapak Ainun ingat materi pelajaran ini kalau ada begini begini mungkin dia lupa toh jadi saya mengingatkan itulah hubunganku sama dia walaupun dia di Makassar saya di Pak Lopo tapi hubungan teleponan itu chatting-chattingan itu intense tidak tidak pernah putus jika dia selain ingin dia bingung Om Jerry ini ada begini-begini-begini nah itu oh dan saya titip dia dan kebetulan juga saya bukan eh membanggakan diri ya saya juga salah satu memang penyanyi senior neneknya di Makassar neneknya jadi sebelum berjirah ke Jakarta saya sudah melanglang buanas kafe to kafe semua yang ada di Makassar memang saya sudah tempat menyanyi jadi memang personalnya saya sama sama dunia entertain di Makassar itu sudah tidak diri diragukan lagi eh saya punya keberadaan nah saya hijrah ke Palopo tentu eh skill yang dan kemampuan itu saya bawa ke Palopo yang udah tahu ini Kak Jerry nih orang nomor dua terkenal setelah wali kota di Palopo makanya maka makanya ketika Ainun bilang Kak Jerry itu tidak heran satu Palopo semua sosmed semua Facebook bukan apa Kak Jerry karena Kak Jerry tidak heran enggak kenal kalau di Palopo hahaha ya lah Pak Jerry hahaha ya kajer nah bagaimana ini tak melihat Ainun sekarang ada di Indonesia sebenarnya apa ini tak harapan takkah mungkin atau apa yang kita berikan sama Ainun jadi eh pertama itu harapan saya bersyukur ya iya bersyukur karena ini semua diluar dugaan saya saya cuma memang selalu mengatakan kepada murid-murid saya bahwa eh belajar vokal itu sebenarnya itu keperbedaan untuk bagaimana kita bernyanyi dengan benar itu masalah rezeki sama kamu berprestasi atau tidak berprestasi setidaknya kau sudah bernyanyi dengan benar dan tepat nah masalah prestasi itu kan usaha kamu dengan pemberian izin dari Tuhan ya jadi melihat dari sekian banyak murid saya itu semua rata-rata kan saya cukup andalkan semua jadi saya memang di sekolah vokal saya saya bagi ada dasar ada menengah ada yang siap pakai siap pakai dalam artian siap sudah bisa terjun ke entertain dan ikut-ikut lomba jadi ada 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 tiga tahapan yang memang yang saya bentuk dari dari murid-murid saya nah dan Aynun ini Aynun ini dia memang eh eh sangat meningkat terus meningkat meningkat akhirnya dialah menjadi sosok eh idolnya di GSP hmm tapi kenapa di tahun 2019 baru dia ikut Kak kenapa dah 2018 Idol itu mungkin karena di kelas tiga kemarin dia ujian oh iya ya kendalanya di akademisi kendalanya di situ jadi dia dia jadi dia juga fokus sama sekolah karena di sekolah vokal saya bukan cuma vokal yang kita ajarkan yang pertama sekolah harus kedua attitude dan ini adalah vokalnya kalau kalau ini mentalnya mental itu sudah masuk mental sudah bagian dari itu semuanya makanya itu kenapa ketika kita usir dia sampai 4 kali masih datang mentalnya makanya ada dia di Instagram itu dia share saya ditendang di apa itu dia ejek-ejek itu sudah bukan lagi yang awan di telinga saya dan memang semua anak murid saya saya memang sudah perlakukan begitu perlakukan fondasi kan dia kayak begitu demikian oleh karena itu dengan dengan apa harapan saya melihat Aynon di Indonesia yang pertama syukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas karunianya dan yang kedua Aynon dengan kesempatan yang diberikan kamu ini ini menurut saya sangat langka loh ah bagaimana langka ini langka karena belum ada darah Sulawesi Selatan darah Sulawesi Selatan tumbuh sendak berbicara lalu Pak Lopo ya darah Sulawesi Selatan khususnya Pak Lopo dan lulu Raya ini inilah manusia yang pertama jadi perwakilan Indonesian Idol betul-betul-betul itu adalah ajang yang susah sekali tembus yang Indonesian Idol dan kualitas dan ini kan nanti dari Tuhan masalah juaranya tapi ini orang punya pandangan semua calon juara betul-betul tapi saya sudah ingatkan sama Aynon kamu jangan terlena dengan pujian ya jadi jadi ini bisa menjadi bumerang buat kamu jangan sampai kamu merasa bahwa bahwa ini ini saya juara ini kamu terlena dengan itu tetapi ini saya berbicara sosok pandangan masyarakat umum betul-betul Indonesia bahwa di komentar-komentar di Indonesian Idol prediksi boleh prediksi tapi kita tidak boleh tak kabur ya betul-betul ini 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 prediksi umum umum bahwa bahwa ini ah melihat itu nah itu yang saya yang yang saya anu jangan jangan cepat terlena ah jangan eh tapi tetap kita juga mendengarkan itu enggak papa itu yang pertama pertama tujuanmu Bagaimana kau bisa amanah karena kamu adalah perwakilan karena kamu juga adalah mulai pembuka sejarah pembuka sejarah dalam dunia tarik suara untuk perwakilan Duta Sulai Selatan masuk di Indonesian Idol putri pertama maksudnya putri pertama pertama yang orang masuk Indonesian Idol Grand final nah Grand final iya spekta spekta ya spekta itu kan Grand final sebenarnya artinya kalau sudah masuk vote itu berarti sudah 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 melewati eliminasi-eliminasi yang berapa puluhan ribu orang puluhan ribu orang menjadi 15 besar itu bukan jadi jadi nanti di TV besok ini dua puluh dua puluh satu satu besar-besar eh 23 gugur lima menjadi 18 18 18 18 gugur lima tuh gugur lagi tiga Oh menjadi 15 15 gugur lagi 15 gugur lagi tiga menjadi 12 Oh di gugur dua jadi 10 besar-besar itu gugur satu-besar itu Oh ya 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 begitu yang kemarin yang kemarin yang itu langsung rilas-sel saya mau berguru sama Kak Ciri sebenarnya apa Kak saya tidak mengerti sekali kamu sih kini sebenarnya apa sebenarnya yang ini Enun kenapa dia jadi spesial begitu di vokalnya dia juri-juri menganggap dia lebih luar biasa sekali jadi gini ya apa yang Enun punya sebenarnya yang lain tidak punya sebenarnya sebenarnya yang lain punya juga karena karena begini eh kita kembali talenta anak-anak ya Oh ya artinya bakatnya jadi jadi dia dia saya ini disini sebagai coach vokal saya cuma mengajar fondasi anak-anak jadi sendak suruh dia menyanyi seperti saya Oh ya jadi sebenarnya guru yang benar sebenarnya itu bukan mengajarkan lagu memberikan fondasi kepada yang diajar artinya fondasinya itu apa-apa yang harus dikasihkan sebagai senjata dia jika dia berhadapan dengan lagu bagaimana cara menaklukkan Oh sama seperti saya Aynun saya sudah pasangkan fondasi dengan baik walaupun saya suruh dia ke Makassar ke Jakarta lagu apa yang dihadapi langsung dia bisa telurkan nah masalah dia begitu menyanyinya itu itu adalah gaya-gaya dia karakternya dia dan itu bukan saya yang bentuk dia sendiri yang bentuk kita sebagai coach itu 70-30 sih itu 30 untuk kita 70 sama penyanyi sendiri mau maju atau tidak jadi saya juga sebenarnya terlalu dibesar-besarkan juga sebenarnya dan itu pasti jiripayanya Aynun dan saya juga terima kasih Aynun eh kamu sudah gimana sangat sebenarnya sangat berlebihan saya juga terserang dengan viral kayak begini sayang saya rasakan ini ini kalau menurut saya sama saja karena eh pikiran saya bukan mengarah ke sana pikiran saya bagaimana ini perjalanan masih panjang untuk kita menghantar Aynun menjadi yang terbaik itu 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 tujuan utama dan ada pun kalau mungkin saya lagi dengan keadaan begini Alhamdulillah tapi bukan tujuan utama saya itu tujuan utama saya bagaimana kesempatan ini saya tidak sia-siakan Aynun jangan sia-siakan pertama kamu kamu adalah pembuka pertama dan kamu lah juga yang betul-betul apa ya memulai memulai dan membuka sejarah orang pertama-pertama mungkin mungkin ada ikut Indonesian Idol mungkin Bapak Anu sudah gugur ya sudah gugur tapi sampai ke ke Bapak final siapa ya ya belum 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 ada makanya Aynun sebagai pembuka jalan sampai kajeri juga saya hubungi ini masa cetapa saya Messenger di Facebook langsung dibalas katanya tadi Kak Jerry apapun itu yang terkait dengan Aynun saya bakal mau kau undang wawancara kalau taruh di YouTube kok saya bakal mau untuk kita sama-sama dukung Aynun ya itu bayangkan kajeri sampai segitunya saya nggak memikir apa-apa silahkan kalau sama-sama datang semua sama saya kalau sama-sama tujuannya untuk kita dukung nah buat kawan-kawan ini juga yang ada di Falopo dan sekitarnya di Makassar dimanapun yang nonton nanti channel ini YouTube ini Kak Jerry pribadi sebagai coachnya Aynun juga berharap besar untuk kita sama-sama dukung Aynun terima kasih banyak ya itu harus dukung Aynun ada lagi Kak yang mau kita sampaikan saya sampai yang ingin saya sampaikan pertama-tama terima kasih banyak yang sudah punya niat atau juga memang untuk bagaimana berjuang ya kita paling yang pertama untuk memberikan dukungan terhadap Aynun itu yang pertama kedua harapan saya eh saya pengen bagaimana di kota Falopo ini eh kita kita diberikan perhatian jika nanti jika nanti jika berharap ada harapan berharapan kepada pemerintah kiranya kita ini insan-insan eh pojuang kesenian pojuang kesenian khususnya di dunia tarik suara mungkin kita bisa dapat fasilitas ya ruang-ruang kreatif untuk untuk bisa untuk bisa mendapatkan tempat porsi latihan yang memadai jujur selama ini saya melatih swadaya kadang kita latihan di teras terus bergiliran ke rumah-rumah anak-anak murid-murid saya karena saya enggak punya studio yang memadai jadi padahal kalau dipikir orang-orang yang sudah kita lahirkan tujuan saya ancak wawan danaki akademi tujuan saya memang untuk untuk bagaimana intinya ke kota Falopo luwuraya dan Sulawesi Spotlightnya ya apa eh lampunya harus mengarah ke Palopo bahwa ternyata di Palopo juga makanya namanya bilang beberapa kali saya tidak kok ada ya ada orang sebagusin suaranya benar dan wajar kalau dia begitu karena yang yang menyanyi kayak begitu orang yang mempunyai fasilitas yang betul-betul yang 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 sangat-sangat bisa di memadai bisa-bisa dikatakan memadai karena tidak semudah itu langsung dapat teknik-teknik kayak begitu ya mungkin mungkin dan seperti ada Ari Lasso bilang ini teknik Spartan ini latihan yang separtan-separtan latihannya tidak mungkin dengan satu dua hari iseng-iseng gitu enggak betul-betul nah latihan yang kontinu kayak begitu tentu kita mempunyai ruangan harus mempunyai tempat yang yang memadai akhirnya anak-anak itu nyaman dan bisa cepat-cepat menerima menerima kita terkendala melatihan hujan lagi karena memang kita nggak punya tempat yang jadi sekiranya sekiranya ini semoga ini bukan bukan menyalahkan pemerintah bukan alangkah baiknya kalau sinergi kata kiranya kalau dengan swadaya secara mandiri saja bisa apalagi kalau dapat perhatian dari pemerintah pasti satu kajeri bukan melahirkan enun tapi enun-enun-enun yang banyak satu satu pandangan saya eh eh dengan situasi yang kayak gini kita bisa melahirkan iya betul-betul apalagi kalau dia ditata dengan profesional itu itu nah itu yang harapan pertama Iya harapan kedua itu dari saya tapi sebenarnya dua-dua ada harapan pertama harapan pertama untuk Aynun kita menjadikan juara harapan pertama juga untuk bagaimana menyambung untuk bisa mencetak Aynun-Aynun selanjutnya betul-betul jadi untuk harapannya saya yang pertama itu untuk Aynun eh sebenarnya biasa tidak sampaikan saya pasti panggilan dari hadiah yang dalam saya kira pemerintah kota masyarakat orang tua kita teman-teman kita silesurta teman-teman semua itu sudah pasti akan akan mendukung ya akan mendukung walaupun mungkin saya tidak meminta dan hari ini tetap saya meminta saya yakin dan percaya silesurku ya manang harus memang solid harus memang pasti semua akan menunjukkan nak jakit saya saya melihat deh di 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 pandangan yang omongan orang dari Sumatera saja mendukung apakah dari luar semua mendoakan Aynun Nah kenapa kita tidak mungkin tidak mungkin kita sebagai putra eh terbaik dari luwuraya Palopo Sulawesi Selatan masa tidak mendukung masa kita mau dukung yang lain jadi itu sudah otomatis dan tetap saya meminta dan memohon bagaimana kesempatan ini kita tidak sia-siakan untuk menjadikan Aynun yang menjadi yang terbaik ya karena karena kalau dia sudah menjadi terbaik kan ikut semua bahwa Pak Lopo orang-orangnya ini apa segala macam dia menjadi corong untuk memperkenalkan Pak Lopo juga Kak Toh salah satu memang kalau untuk memperkenalkan suatu daerah dengan cepat cuma dua di dunia olahraga dengan mus seni seni itu yang itu jadi saya kira mudah-mudahan ini eh menjadi menjadi suatu penyampaian yang ada efeknya Kak kalau aduh Kak ini saya tertarik sekali sebenarnya sama jajah sebeberat yang juri-jurinya semuanya yang penasaran dengan kita ya adek bagaimana pandangan itu Kak ketika dia kita nonton di TV terus bicarakan soal Kak Jerry penasaran sama Kak Jerry ya kalau kalau menurut saya sebenarnya sih eh jurnya kaget ya karena memang karena eh sebenarnya Kak kalau Aynun berasal dari Jakarta berasal dari Maundung tidak kaget sih mungkin jurinya ya karena kota besar kota banyak orang-orang seperti ini tapi ini orang Aynun makasar dari 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 empat ratus kilo 400 kilo dari Makasar itu adalah ibukota provinsi 400 kilo dari Palopo saya ke Makasar delapan jam dari Makasar ke Jakarta dua jam sepuluh ada orang begini saya biasakan artis manggung dimana di Makasar bayarannya segini semanggung di Palopo bayarannya segini pahamannya pilih Makasar deh jauh sekali jadi jadi image nya juri-juri semua pasti bilang kok ada ya bisa begitu karena tidak mungkin eh tuh ada-ada-ada bisa ada bibit sebagus ini bitunggul tapi terlepas dari itu saya tahu bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya membina vokal itu bukan lagu saya membina fondasi ke setiap murid-murid saya berarti tiap murid itu berbeda-beda berarti misalnya kejadiannya sama pelatihannya sama semua fondasi dasar yang kuat yang saya tanamkan sama setiap muridku masalah dia nanti jenrenya itu kan jenre bukan terserah bukan fondasi jadi fondasi sama jenre mungkin berbeda fondasi yang kita maksud Bagaimana cara mengunik lagu ah mengunik fondasi itu adalah adalah sama kita membangun rumah ya ada membangun semuanya membangun fondasi satu yang modelnya kayak Minang satu membangun Ruko tapi fondasinya sama itu maksudnya jadi satu ke dandut satu ke pop ada juga kolaborasi allround jadi 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 semuanya membina vokal yang benar sebenarnya bukan mengajarkan lagu bukan itu 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 dari rumus sekolah vokal saya jadi saya yang lagu tetap juga tetapi saya tidak akan memberikan dia lagu kalau dia tidak karena kalau lagu kan semakin ke sini semakin berkembang terus kalau lagu pasti tapi kalau fondasinyamu tidak kuat karaktermu tidak segala sesuatu kalau dasar tidak kuat itu rapuh ya itu poinnya itu itu rapuh dan sesaat sih ya ya tetapi kalau fondasi kuat dia apapun dia mampu mengatasi karena fondasi itu umpamanya seperti saya kita ajarkan dia bagaimana eh power vokal memahami memahami teknik produksi suara terus memahami eh 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 teknik making eh memahami di dalam tubuh kita itu dasarnya vokal dari mana sampai bisa ada suara keluar itu penjelasannya diajar attitude diajar jam terbang jam terbang jadi itu semua menjadi kolaborasi menjadi suatu kekuatan yang bisa anak-anak bilang inilah yang sudah bisa masalah juara nasib iya 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 dari Tuhan tadi iya Kak pertanyaan terakhir gue Kak bagaimana kita melihat antara penyanyi yang punya bakat sama penyanyi yang pekerja keras karena terkadang yang punya bakat tidak bekerja keras sedangkan yang pekerja keras biasanya bakatnya tidak begitu bagus nah bagaimana kita melihat itu saya mulai dulu ya saya mulai dari dasar jadi manusia itu ada tiga sebenarnya ya ada terlahir dengan sudah punya bakat ada terlahir dengan tidak punya bakat ada yang terlahir memang setengah-setengahnya dari ini dimanakah posisinya berbicara itu tentu yang mempunyai bakat ditambah dengan formal itu akan lebih cepat tapi bukan berarti kalau bukan tidak begini tidak bisa cuma masalah waktu tergantung anaknya bahkan kita juga yang biasa yang mempunyai talenta yang bagus tapi jiwanya sehingga memang ain malas-malasan ya itu sebenarnya kembali dari dari anaknya tersebut dan kita sebagai coaching coach itu sudah tahu ini karakternya nih ini anak-anak dimarahipi baru masuk ini anak kalau diginiin baru masuk jadi itu memang kita punya memang dari seorang instruktur insting dengan juga memang mempelajari dunia spisolog tentang kejiwaan anak-anak yang kita ajarkan nah kalau dari enun itu berarti enun punya bakat dan dia pekerja keras di ya jadi enun eh eh ada bakatkan ada dua dibentuk dengan patenitas bagaimana itu Kak jadi jadi kamu nanti saya ajar sejago berko berbakat Oh berarti dari kamu dari tidak ada menjadi bagus ada memang yang paten natural dia tidak dilatih tapi berbakat memang bagus ya itu sisa dipoles-poles lagi sisa dipoles jadi jadi ini ini ada memang dimanakah posisi dan saya sebagai instruktur tentu orang yang berbakat terus dilatih formal lagi tentu lebih cepat lagi karena dia memangkas waktu waktu latihan itu masalah pintarnya masalah rezekinya beda juga beda lagi itu gif lagi itu lagi lagi kalau pemberian lagi ya biar kau latihan bagaimana kalau tidak diberikan sama Tuhan ya jadi saya betul-betul di sekolah vokal saya itu betul-betul pemahaman spisolog yang paling penting jadi dia sudah tahu bahwa ih begini saya larinya begini oh saya sudah tahu ini yang saya dapatkan jadi jadi anak-anak yang pernah mengenyam pelatihan dari saya karena saya yakin dan percaya dia sudah bisa membawa diri saya yakin karena fondasi-fondasi itu yang saya tanamkan sama dia jadi biar kau ada di mana di daerah mana saya sudah tidak ragu tidak ragu tinggal nasibmu Mami yang menentukan tetapi jadi keraguan saya terhadap Ainun sekarang berada di asrama saya yakin dia bisa mengatasi saya yakin amin amin Kak terakhir Kak siapa tahu kita mau minta sama kawan-kawan yang nonton ini untuk sama-sama kita dukung Ainun ini biar Ainun ini Kak bisa menjadi keterwakilan kita-kita ya jadi saya atas nama jerry dekasto atas nama guru vokal dari Ainun saya memohon dukungan tak silestureng pada Rone Yamaneng baik dari suku Makassar Bugis Luwuk Toraja Mandar Marilah kita bersama-sama untuk memberikan dukungan kepada Ainun Nirsani dan harapan juga dari Gubernur Gubernur iya Prof Nurdin ya Prof Nurdin berseluruh bersama seluruh jajarannya dan juga para bupati-bupati bersama jajarannya wali kota juga bersama jajarannya dan juga insan-insan seni juga dari salah satunya dari kita juga pers juga ya ya semua semua elemen yang ada mari kita bersama-sama bersama-sama memberikan dukungan kepada duta kita anak kita untuk bisa mengangkat nama baik dari daerah kita itu yang paling-paling-paling utama nah buat kawan-kawan semua ini yang nonton ini nantinya jangan lupa nonton Indonesian Idol ketik bisa kirimnya SMS itu ketik Ainun kirimnya ke 9515 51 ya oke 951 eh 95151 saya kirim itu ketik Ainun jangan lupa semuanya buat nonton ini kodenya Tabe Lek Tabe Lek itu kan Tabe Lek Tabe Lek jadi Tabe Lek itu kolaborasi antara Bugis Makassar Tabe itu Leknya itu adalah memang ciri khas dari Palopo dari Luwuraya Tabe Lek Tabe Lek dukung Ki Ainun kalau Pakassar kan Tabe Di kalau Bugis Tabe Ye ya Tabe Ye kalau kita Tabe Lek itu dari Tanah Luwuk itu mewakili identitas jadi sudah 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 mewakili ya itu mungkin semuanya terima kasih banyak sudah nonton ini yang hampir 50 menit ini Kak ini semua untuk sebenarnya sih sebenarnya sih masih banyak masih banyak ya saya ada ya masalah sekolah vokal saya bagaimana bentuk pelatihan-pelatihan tapi itu nantilah nanti lain waktu ini semuanya sama-sama intinya dulu ini Ainun nya kita dulu jangan sampai kesen perjuangannya Ainun ini setengah-setengah terhenti karena kita yang tidak begitu maksimal nah sayang sekali karena dia sudah berjuang jauh sekali dan perlu diketahui bahwa jika sudah masuk di spekta itu sebenarnya yang berperan itu kebalikan tadinya ini waktu eliminasi itu juri skill kemampuan ya ya kemampuan setelah masuk di spekta itu sebenarnya 70-30 semua dukungan vote betul betul 30 ke juri biar nyanyinya bagus kalau tidak ada yang dukung bagaimana gagal karena Indonesian Idol ini adalah paket komplit bukan cuma suara saja paket komplit untuk menjadi idola makanya Indonesian Idol ya betul betul jadi supaya paham jadi dengan paham apa yang kita sampaikan ini ini bisa menjadi acuan acuan oke terima kasih banyak Kak Jerry terima kasih sudah ngobrol-ngobrol selama 50 menit terima kasih banyak atas waktunya jangan lupa sekali lagi ketik Ainun kirim ke 95151 terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih